K.Polsek Tanah Abang, AKP Dharma Wansyah, SHMH, bersama personil Polsek Tanah Abang, tak hanya menjadi garda terdepan menanggapi situasi banjir di sebelas desa dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali, tetapi juga memberikan sentuhan kemanusiaan dan kepedulian melalui kegiatan pemasangan banners panduk imbawan Kamtipmas, ada pun 11 desa yang terdampak seperti Bumi Ayuh, Tanah Abang Selatan dan Utara, Muara Sungai, Curub, Sukaraja, Sedupi, Tanjung Dalam, Pandan, Modong, dan Lunas Jaya, mendapat perhatian khusus dengan pemasangan imbawan Kamtipmas yang bertujuan untuk mengajak warga menjaga harta benda dan hewan ternak guna mencegah tindakan pencurian. Masyarakat diingatkan untuk lebih berhati-hati terutama dalam mengawasi anak-anak saat bermain di air, kance dan dulur gale-gale, sekarang ayek dalam awasi anak kita, jangan mandi di ayek deras, kagek kanyut, demikian bunyi himbawan Kamtipmas. Kapolsek Tanah Abang, AKP Dharma Wansyah, SHMH menyampaikan, kegiatan ini bukan sekadar pemasangan banner, melainkan juga sebagai bentuk pengingat, agar warga yang terdampak banjir tetap waspada, terutama dalam menjaga keselamatan anak-anak dan harta bendanya. Namun, di tengah upaya pengingat dan pencegahan, Kapolsek Tanah Abang dan personilnya turut menemukan satu rumah ibu Minha, seorang burutani berusia 80 tahun dari desa Sukaraja, hampir ambruk diterjang derasnya arus air luapan sungai Lematang. Sebagai tindakan tanggap darurat, ibu Minha telah diarahkan untuk tinggal sementara di rumah keluarga di desa Sukaraja, ungkap Kapolsek pada Kamis 18 Januari 2024.